Menteri Kesehatan Budi Gunadis Adikin berpesan agar Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung mengangkat kemampuan seluruh fasilitas kesehatan di 27 kabupaten kota di Jabar. Hal tersebut agar masyarakat Jabar tak perlu berobat keluar Jawa Barat. Menteri Kesehatan Budi Gunadis Adikin mengapresiasi kemajuan layanan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung yang sudah berulang tahun ke-101. Tapi Budi meminta agar Rumah Sakit yang menjadi rujukan Jawa Barat tersebut terus memajukan pelayanannya untuk masyarakat. Tak hanya itu, ia pun meminta RSIS mengangkat kemampuan seluruh Rumah Sakit dan Puskesmas di Jawa Barat. Dengan mitu, masyarakat Jawa Barat tak perlu berobat keluar dari Jawa Barat. Yang juga penting kan ada bagus nih. RSIS itu nggak boleh pinter sendiri. Harus bisa mengangkat kemampuan semua Rumah Sakit di Jawa Barat, di semua Bupati Wali Kota di tempatnya Pagum. Itu Rumah Sakitnya harus upgrade. Bisa melakukan layanan yang dekat dengan RSIS. Puskesmas-puskesmasnya dokternya harus kesit-kesit. Bisa mengobati, menjaga kesehatan masyarakat Jawa Barat. Karena itu tugasnya RSIS sebagai wakilnya saya di Jawa Barat. Mereka harus benar-benar bisa membuat semua dokter di Jawa Barat, di tempat-tempat, Rumah Sakit di Jawa Barat, tempat-tempat. Jadi kalau sakit, nggak usah kemampuan Jawa Barat. Biar di kotaknya sendiri, dia masuk. Menanggapi pesan Menteri Kesehatan, Direktur Utama RSIS menyatakan kesiapannya untuk melatih seluruh tenaga kesehatan di Jawa Barat. Kami harus mengaku semua Rumah Sakit yang ada di sini. Yang ada di Jawa Barat, kita akan mengaku semua ini. Jadi kami juga sudah segera, setelah rumah sakit yang ada di Jawa Barat ini, kita akan latih, atau perlu apa-apa pun kita akan bawa kemampuan kita bikin dan kita akan terbaik. Di rut RSHS pun, optimis RSHS akan menjadi rumah sakit yang tak hanya terbaik di Jawa Barat, tapi juga di Pulau Jawa, bahkan di Indonesia.